halo semuanya halo guys general reading general reading guys ini pembacaan kartu pembacaan energi general energi banyak orang bisa cocok bisa tidak bisa berapa saja yang cocok mungkin ada terbolak balik atau vice versa ambil yang bermanfaat saja ya dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini begitu langsung aja kali ini temanya tentang ada peristiwa ada kejadian di belakang kamu yang akan mengejutkan kamu yang akan membuat kamu tersenyum ya gitu jadi kita lihat yang positif ya yang terjadi di belakang kamu mungkin bisa buat kamu bahagia ya ada yang kayak apa ya bisa buat kamu tersenyum ya ini dalam waktu dekat oke oke ternyata di belakang kamu atau tanpa sepengetahuan kamu sebenarnya ada seseorang ketrigger ya kesetrum gitu sebenarnya ada seseorang dia itu entah kenapa bisa bisa tersadar bahwa dia harus ngoreksi diri gitu terus dia tersadar bahwa dia harus memperbaiki diri ya bahkan ada yang nyadar ya mau gak mau dia itu sebenarnya harus perbaiki hubungan sama kamu ya karena dia butuh kamu ini bahkan dia ngerasa ya aku kayak gini juga aku bisa lebih positif ya itu karena kamu juga gitu atau hidup aku bisa lebih baik ya bersama kamu juga jadi aku butuh kamu ya ya aku mau memperbaiki semuanya ya untuk kamu juga gitu ya ini bisa siapa aja ya mungkin ada memang seseorang yang benar-benar mencintaimu tapi ya aku sih ngerasa ini juga ini juga tentang pertemanan ya atau keluarga kamu sendiri jadi ada yang ngerasa gak mungkin membiarkan kamu gitu aja gak mungkin kita diam-diam gak berkabar gak mungkin kita seperti orang asing ya padahal ya kita pernah dekat gitu kan jadi pengennya ya gak dekat lagi kayak gitu terus ini ya siapapun orang yang pernah kejam siapapun orang yang pernah tega yang sosok pakai logika gitu ya sebenarnya orang itu gak apa-apa menggunakan logika tapi kalau terlalu berlebihan terlalu tega sama kamu ya sebelumnya aku rasa dalam waktu dekat ini gak kayak gitu lagi ya dalam waktu dekat ini malahan seseorang ini berperasaan sama kamu seseorang ini ada yang kasihan dengan kamu kayak dia merenung gitu ya yaudah kasihan aja aku pernah kejam sama kamu aku pernah biarkan kamu terus kamu sekarang bagaimana ya kabar kamu bagaimana sekarang apa kamu masih marah apa kamu masih kecewa apa masih terlalu dalam luka yang aku beri gitu ya ada yang merenung seperti itu ya apa masih membekas ya luka-luka masa lalu itu ya jadi apa ya jadi kasihan sama kamu bersimpati atau berempati sama kamu tapi tapi ada yang sebenarnya apa ya ini kasihan atau empati dia ya simpati dia ke kamu ini ada yang ujung-ujungnya kayak jadi segan gitu sama kamu ya mungkin artinya lebih kayak sebenarnya kamu itu yang dipikirkan saat ini kamu yang mungkin apa ya benar-benar difokuskan orang ini sekarang jadi kan ya sebenarnya kamu yang disegani gitu karena ya pikiran dia tertuju sama kamu rasa penasaran dia itu besar banget ke kamu terus rasa sungkan segan sama kamu ya itu muncul ya itu sih oke dan aku ngerasa ada keseimbangan ya bentar lagi di hidup kamu dan keseimbangan ini bisa kamu dapatkan dari orang-orang ya dari dia dari mereka misalnya kamu pernah berbuat sesuatu itu akan kamu dapatkan lagi gitu ya misalnya kamu pernah perhatian sama aku terus aku boleh gak perhatian sama kamu ya terus kita lihat lagi ya oke nah terus ada di belakang kamu ya ini merencanakan sesuatu buat kamu ya iya nih walaupun orangnya terlihat diam walau orangnya terlihat pasif atau terlihat belum ngapa-ngapain ya tapi ada yang dia rencanakan ada yang dia rencanakan ini untuk kamu ya tuh beberapa ini rencananya kayak gini ya aku diam-diam gini sebenarnya aku introspeksi diri ya aku diam-diam gini sebenarnya ya merenungkan semua yang terjadi terus aku diam-diam kayak gini ya aku lagi mikir aja aku harus apa ke kamu nanti ya misalnya ya mungkin sekarang kita kita seperti diam menghemat energi kita diam menghemat waktu kita diam menghemat tenaga biaya karena memang orang ini ada juga ya punya masalah entah dia ada masalah disana dia ada masalah sama siapa dia ada masalah yang lain mikirin uang juga atau mikirin apa ya kemampuan dia kesanggupan dia itu sampai mana gitu ya dia pikirkan itu semua cuma apa ya dia itu ngerasa ya dia harus membereskan dirinya dulu dia harus bereskan segala persoalannya dulu dia harus bereskan masalahnya dulu ya terus dia bisa kan jadinya apa ya buat rencana untuk melakukan sesuatu ke kamu gitu ya ada sebenarnya yang udah menyusun rencana kayak gitu jadi apa ya misalnya misalnya contoh yang lain ya aku harus belajar dewasa dulu aku harus belajar menaklukkan diriku sendiri aku harus belajar mengendalikan ego mengendalikan keras kepalanya aku aku harus belajar apa ya pokoknya mengendalikan diri gitu dan membereskan diri sendiri yaudah setelah itu sebenarnya aku mikir ya aku aku itu kayak apa ya harus lakukan sesuatu ini sebenarnya ada yang berencana pengennya langsung ketemu kamu pengennya langsung kayak datangi kamu gitu langsung kayak apa ya ya pokoknya pengen menemui kamu terus tanya kabarmu bersilaturahmi dengan kamu terus memperlakukan kamu dengan baik tapi ini berapa tentang mau minta maaf ya gitu tapi ada juga nanti mau jujur bahwa sampai kapanpun dia butuh kamu sampai kapanpun dia dia tuh butuh sosok seperti kamu ya ada nanti mau mengakui itu atau jangan-jangan apa ya dari komunikasi aja dari pembicaraan aja nanti kayak kelihatan dia tuh butuh orang seperti kamu makanya dia bisa nyari kamu dia bisa rencanain sesuatu untuk dekat ke kamu karena kamu dibutuhkan gitu ya orang seperti kamu ya seperti kita ini langka gitu karena ya kita tuh unik ya kita tuh unik ya meskipun sebenarnya masih ada lebih baik dari kita masih ada lebih baik dari kamu ya belum tentu kita terbaik gitu tapi kalau kita unik ya atau apa ya kita mau berbuat baik kita mau tulus gitu ya pasti kita dibutuhkan gitu kita dicari gitu ya itu sih jadi bukan soal kita terbaik atau gimana tapi ya kalau kita unik kita tuh yang benar-benar apa ya menyentuh hatinya kamu mengambil hatinya yaudah dia maunya kamu gitu ya itu sih terus apa ya sebenarnya di belakang kamu ada ini leluhur atau penjaga yang merencanakan sesuatu ya buat kamu aku rasa seperti itu ya ini kan kelihatan ada penjaga jadi penjaga itu itu bisa melekat bisa juga ini kakek nenek moyangmu atau istilahnya leluhur ya ini punya rencana di belakang kamu kayak ada yang direncanakan itu untuk membuat hidupmu lebih baik contohnya apa ya mereka itu kayak ngasih kekuatan kamu tuh harus membenahi hidupmu ya kedepannya kamu harus memperbaiki hidupmu jadi ya mungkin dalam waktu dekat ada nanti energi entah kenapa gitu pengen memperbaiki diri pengen memperbaiki hidup ini ya misalnya nanti ada dorongan aku harus jaga keuangan aku harus perbaiki keuangan atau apa gitu ya itu sih lanjut ya nah ini dia ada sebenarnya apa ya ya pokoknya ini direncanakan oleh para penjagamu jadi kamu kamu akan diberikan kekuatan atau kamu akan diberikan kesadaran ya intinya semua ini tentang pertolongan ya malekat leluhur itu sebenarnya mau ngasih pertolongan buat kamu misalnya ada persoalan hidup ada masalah-masalah di hidup ini ya kamu itu sebenarnya akan dibawa keluar dari situasi yang toksik ke situasi yang lebih baik ya kamu akan apa ya dibantu keluar dari situasi tidak sehat ke situasi yang lebih sehat gitu jadi apapun masalah kita kita akan keluar dari masalah itu dan hidup kita akan baik-baik saja gitu jadi sebenarnya luar biasa ya para penjagamu ya semua ini atas seizin Tuhan ya yang maha kuasa oke jadi tersenyum lah sebenarnya hidup kamu itu enggak kenapa-kenapa kok karena ini perlahan tapi pasti tapi ada yang benar-benar ini energinya akan cepat ya ini kan cepat nih jadi dari kartu ini aku ngerasa energinya akan cepat banget bawa kamu dari situasi yang enggak enak itu ke situasi yang lebih enak ya itu udah direncanakan penjagamu leluhurmu gitu guys terus apa ya ada sih sebenarnya di belakang kamu ini yang benar-benar menyesal ya udah menyakiti kamu ini ada di belakangmu orangnya sudah menyesali perbuatannya ada yang sudah menyesali kesalahannya jadi kamu bertanya-tanya kalau kamu bertanya-tanya apa dia sadari kesalahannya apa dia menyesali kesalahannya jawabannya iya gitu karena mau secepat apapun sekeras apapun seseorang ini mau berlari mengabaikan kamu mengabaikan semua ini itu enggak bisa karena disini ujungnya pasti ada penyesalan ada kesedihan terus kamu tahu enggak sih seseorang bisa menangisi kamu saking baiknya kamu ya saking apa ya banyaknya kenangan indah banyaknya hal-hal manis dari kamu terus kehilangan kamu sia-siakan kamu gitu kan ya ujung-ujungnya dia hanya bisa menangisi kamu dia hanya bisa menangisi keadaan gitu ini berlaku untuk siapa aja pokoknya teruntuk orang-orang yang menyakitimu mau itu dia lah keluarga sendiri atau teman itu banyak sebenarnya penyesalan kalau pernah melakukan kesalahan tuh terus ada memang ini ya rencana seseorang di belakang kamu ya kayak apa ya pokoknya akan tiba aja waktunya gitu kamu akan dikejar gitu atau minimal kamu dicari ya karena ini orang mau mencari meskipun masih sedih ya masih menyesali semua ini tapi dia tuh ada niat mau mencari bahkan mengejar kamu jadi siapkan dirimu ya siapkan aja dirimu karena ya suatu hari nanti atau pada akhirnya nanti ya ini akan terjadi gitu karena ini energinya kuat sih kuat banget mungkin salah satu dari orang-orang yang menyakitimu ya salah satu dari orang yang menyakiti itu akan benar-benar mencari oke oke nah apa ya aku ngerasa semestapun merencanakan sesuatu sama kamu ya yang maha kuasa Tuhan ya bersama semesta ini merencanakan sesuatu yang besar banget ini buat kamu beberapa kalian ada yang memang direncanakan untuk hidup baru hidup barulah lembaran baru ya kan jadi apa ya entah kenapa ini ya kalau aku lihat energinya ini sebenarnya bagus ya soalnya pokoknya sesayang itu semestal ke kamu ya Tuhan itu sayang banget sama kamu Tuhan yang maha kuasa itu benar-benar seperti merancang semuanya ya karena sayang banget sama kamu kamu itu mungkin salah satu dari orang-orang pilihan kamu itu orang yang penuh kebaikan gitu jadi ya kamu ini kayak kayak apa ya kayak di hold gitu kamu kayak benar-benar dilindungi kamu dirangkul kamu dituntun ini ya pokoknya sebentar lagi kamu hidup baru dengan rejeki baru lembaran baru kesempatan-kesempatan baru atau ya pola hidup yang baru ya entah kenapa ini kayak ada energi yang akan lebih sehat di hidupmu mungkin nanti orang-orang yang hadir akan lebih baik atau orang kayak dia kayak mereka itu harus harus bersikap lebih baik ya itu baru layak masuk ke hidupmu dan memang itu akan terjadi di hidupmu ya terus apa ya pokoknya rasa-rasa sakit rasa-rasa gak enak selama ini ya ya itu akan lepas gitu pokoknya kita pernah ada di apa ya kita pernah ada di posisi gak enak banget kita pernah ada di posisi yang sakit banget ya ya itu akan kita lepaskan dan akhirnya kita hidup baru hidupnya lebih dar-der-dor ya hidup kamu akan lebih luar biasa jadi intinya ada kayak direncanakan semesta ya ya untuk hidup kamu lebih baik gitu bahkan ini dipersiapkan para-para penjaga dipersiapkan ya seperti malekat akan membantu kamu leluhur akan membantu kamu ya semua akan mendorong kamu gitu ya pokoknya semua itu ada rencana yang luar biasa di belakang kamu yang akan bawa kamu ke depannya ya membangun masa depan lebih baik gitu oke terus apa ya aku ngerasa akan ada mau mengikuti jejakmu ya ternyata di belakang seseorang ini memata-matai kamu ternyata di belakangmu seseorang ini mencari tahu kamu mempelajari kamu ada yang di belakang kamu ya dia ngerasa gak tahu nih aku penasaran terus sama kamu aku ngerasa perlu mempelajari kamu kayaknya ada hal-hal yang luar biasa di dalam dirimu ada spiritualitas yang tinggi di dalam dirimu aku ngerasa kamu beda dari orang-orang yang lain gitu ya kamu itu beda aja apalagi sekarang kamu banyak berubah kamu kamu lebih spiritual banget sekarang cara pandangmu pola pikirmu itu udah beda dan aku rasa itu luar biasa ya karena sangat sedikit orang seperti kamu kamu mau lebih spiritual gitu ya berarti kamu orang pilihan dan aku rasa aku aku perlu mengikuti jejakmu ya aku perlu apa ya mengikuti jejak kamu gitu soalnya kamu berjalan di jalan yang benar ya aku pengen seperti kamu ya ada seperti itu oke kita lihat lagi oke nah ini kan baru aku bilang dia terus-terusan mempelajari kamu gitu ini bisa siapa aja ya jadi ada seorang kayak gitu sebenarnya aku diem-diem gini aku pelajari kamu bagus juga sih pola pikirmu bagus juga mindsetmu sekarang cara pandangmu sekarang bagus banget kamu sangat spiritual banget kayak apa ya jarang loh orang seperti kamu gitu ini kan dia menimbang-nimbang betapa wah kayaknya memang kebanyakan hal-hal luar biasa di dalam dirimu kebanyakan hal-hal yang yang positif gitu di dalam dirimu ya ini dia jadi kamu sudah punya kesadaran spiritual dan akhirnya seseorang ini akan dituntun untuk menjadi seperti kamu tapi bagi yang niat gitu jadi aku ngerasa ini ada yang niat banget entah memang kalian punya koneksi spiritual kalian ini entah koneksi apa ya ya adalah koneksi ikatan jiwa ikatan batin antara kamu dengan seseorang ya jadi asal kamu tahu ya seseorang ini di belakang kamu itu mempelajari kamu dia pelajari gitu perubahan-perubahan di dalam dirimu yang mungkin bikin dia tuh kaget dia ngerasa kamu tuh luar biasa ya sekarang kamu tidak banyak drama sekarang kamu tidak banyak tingkah sekarang gitu kamu kayak luar biasa sekarang aku jadi penasaran aku ingin pelajari kamu ternyata hebat juga kamu ada kebangkitan spiritual di dalam dirimu ya aku jadi terdorong ya untuk mau seperti kamu gitu ini kan akhirnya mau gak mau ya memang kalau namanya koneksi spiritual ini mau gak mau dia akan disadarkan dia akan didorong untuk untuk lebih spiritual sih seperti kamu karena tujuannya semua untuk memperbaiki diri untuk memperbaiki hidupnya gitu ya wah terus ada di belakang kamu ya sebenarnya ada orang ini udah menimbang-nimbang gitu sih tentang dirimu ya bisa juga ini terjadinya di lingkungan pertemanan bisa juga terjadi di lingkungan kekeluargaan ya di lingkaran keluarga lingkaran pertemanan ini ada yang seperti di belakang kamu ya dia melakukan pertimbangan dia lakukan perhitungan atau apa ya ya ada orang memperhitungkan kamu ada orang yang mempertimbangkan kamu mungkin ada yang menimbang-nimbang kayak sebenarnya lebih banyak faedahnya jika aku berteman sama kamu atau aku menimbang-nimbang banyak juga sih gunanya aku dekat sama kamu ada berkahnya ada anugerahnya jika aku berteman sama kamu atau apa ya ya banyak sih luar biasanya kalau aku aku bisa dekat dengan kamu tuh jadi ada orang mikir apa ya ya dia tuh harus menaklukkan kamu lagi ya ada yang seperti itu jadi kayak mikir aja gimana ya caranya aku perjuangkan kamu supaya dekat lagi sama kamu karena ya mungkin hidupnya lebih baik ya kalau dekat dengan kamu nah gitu jadi ada seperti itu sih intinya apa ya ujung-ujungnya kamu akan menarik orang yang sefrekuensi dengan kamu ya kalau kamu sudah membenahi dirimu kamu sudah perbaiki diri sudah lebih spiritual sudah lebih positif ya kamu akhirnya menarik orang yang positif juga bahkan orang yang kenal sama kamu ya mereka-mereka ini dia-dia ini akhirnya terdorong untuk untuk bersikap lebih positif akhirnya orang-orang ini dipaksa untuk berubah lebih baik ya supaya layak masuk ke hidup kamu ya ya gitu begitulah istimewanya kamu sekarang ya jadi ada orang yang seperti itu gimana ya supaya aku dekat lagi sama kamu soalnya kayak banyak aja berkahnya kalau dekat dengan kamu kan nah orang kayak gini tuh akan disadarkan bahwa ya dia berubah dulu dia jadi lebih baik dulu baru dia layak kan mendapatkan kamu gitu jadi ya semesta ya Tuhan yang maha kuasa terus ya semuanya lah seperti penjaga malaikat itu menyadarkan seseorang bahwa seberharga itu kamu seberkualitas itu kamu sekarang jadi ya gak main-main ya untuk perjuangkan kamu gitu nah ini dia ternyata memang di belakangmu di belakang kamu ya ada orang yang spiritual awakening ada orang yang akhirnya punya kesadaran spiritual seperti kamu jadi orang yang seperti ini tuh memang harus niat niat dalam artiannya ya aku udah tersadarkan bahwa aku harus lakukan perubahan jadi untuk ada perubahan di hidup ini supaya lebih baik nanti ya ya aku harus perubahan lebih baik aku harus punya kesadaran spiritual untuk memperbaiki diri ya gitu dan sebenarnya di belakang kamu ya ini ada orang yang berterima kasih karena kamu pernah hadir ya jadi makasih loh ya ada yang seperti itu ada yang berterima kasih mungkin sebenarnya orang yang pernah buat kesalahan itu memang mau minta maaf ya tapi kalau aku rasa ada juga mau ucapkan terima kasih bisa aja dia berterima kasih sama Tuhan ya ya kamu pernah hadir gitu kan ada yang berterima kasih melalui doanya berterima kasih kepada yang maha kuasa karena pernah kenal kamu kamu pernah dihadirkan di hidup aku kamu pernah dikirim untuk sadarkan aku ya aku berterima kasih gitu ya tapi ada juga yang akhirnya di belakangmu ya dia buat rencana gitu bagaimana ya supaya aku berterima kasih sama kamu atau ya buat rencana gitu untuk membalas kebaikan kamu untuk menebus semuanya ke kamu karena ya ngerasa berhutang budi juga sih sama kamu ya ada nih yang ngerasa berhutang sesuatu kayak kayak aku tuh harus berbuat ini aku harus berbuat itu ya untuk kamu karena kamu berharga gitu ada juga yang merasa berhutang apa itu ya berhutang penjelasan supaya kamu dapat kejelasan ada juga yang merasa berhutang minta maaf supaya berdamai sama kamu nah ada seperti itu ya jadi aku ngerasa kayak gitulah so ya banyak-banyak bersyukur ya sebenarnya tanpa kamu sadari ya atau tanpa pengetahuan kamu ini banyak banget ya di belakang kamu yang yang memang terjadi itu sangat luar biasa lah untuk kamu ya misalnya tentang kesadaran seseorang tentang apa ya seseorang mau lakukan sesuatu untuk kamu ya itu menandakan berarti Tuhan yang maha kuasa ya bersama semesta itu ngerasa ya kamu layak mendapatkan itu semua kamu layak mendapatkan keadilan kamu layak diperjuangkan gitu oke sampai disini dulu ini berapa saja yang cocok ya bisa vice versa kurang lebihnya mohon maaf terima kasih udah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen bye